Tari yang saya ciptakan ini Tahun 1979 dalam rangka mengikuti ASEAN folklore ASEAN di Hong Kong Tarian atau karya cipta pada waktu itu dikembangkan dari ketuk tilu sehingga dinamakan ketuk tilu perkembangan Kami mendapatkan beberapa inspirasi sebab ketuk tilu merupakan telah melebar sekeseluruh Jawa Barat Tari yang saya ciptakan ini terjadi dari beberapa step Di antaranya dari ketuk tilu itu diambil dari langkah kaki, tangan, dan silat Itu dijadikan esensi dasar raw material daripada Tari Jai Pongan Step 1, bagaimana seseorang sikap penari Jai Pongan mau menari Awalnya berdiri disebutnya itu adeg-adeg Adeg-adeg, terus ke angin-angin, terus ke selut, capang, jalak tengkor Maka cindak baru muter dan langsung ke belak dan ngincip selanjutnya Untuk menyelesaikan esensi dasar yang Gerakan-gerakan tersebut akan terlihat pada daya akan berikut ini Terima kasih telah menonton